Eh, aku kemarin diajijel situ, makan di warung depan, siang-siang, di bulan puasa lagi. Tapi kemarin siang aku makan kok. Emang kamu gak puasa? Puasa sih. Loh, kamu kok ngomongin orang? Loh, kamu juga ngomongin diri kamu sendiri lho. Ustaz, bagaimana kalau kita membuka aib atau kesalahan orang lain maupun diri kita sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihinasta'inu ala umurid dunia wadin amma bakdu. Saudara pemirsa yang dimuliakan Allah, membuka aib pada diri sendiri maupun orang lain menurut agama. Ini aib itu apa sih? Aib itu adalah sesuatu cacat. Cacat, kekurangan, yang harusnya oleh kita ini kita tutup rapat-rapat. Ini menurut agama, tapi malah kadang-kadang memang ada kita temukan beberapa orang ya, itu yang suka membuka aib. Kadang-kadang juga ada pribadi sendiri itu memang suka menceritakan aibnya sendiri. Mungkin karena dia kepengen curhat atau bagaimana. Tapi di dalam agama Islam jelas para ulama sepakat untuk membuka aib pada diri sendiri maupun orang lain itu dilarang oleh agama. Bahkan Imam Nawawi menyatakan haram hukumnya untuk membuka aib diri sendiri maupun orang lain. Kalau orang lain itu meskipun aib itu benar, itu namanya ngibah. Kalau aib itu tidak benar, atau kalau sekarang istilahnya huk ya berita itu, itu adalah jadi fitnah. Maka ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan, Man satora musliman, barang siapa yang menutup aibnya saudara-saudara muslim, Allah berjanji satorallahu lahu yaumal kiamat. Jadi barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutup aibnya itu besok di hari kiamat. Jadi oleh agama memang Rasul sendiri menganjurkan kalau kita punya kekurangan, punya kesalahan, aib itu ya, itu hendaklah tidak kita buka. Maka biar kita sendiri yang tahu dan Allah. Sehingga Allah itu kalau nanti akan memberikan ampunan, kalau kita nanti bertobat berarti yang tahu hanya Allah. Tapi kalau sudah disebar, diluaskan, ya itu nanti kan menjadi ribet itu kan, karena sudah diketahui oleh banyak orang. Nah itu, makanya di dalam agama sekali lagi dilarang untuk membuka aib, terutama aib orang lain. Di sana di dalam Al-Quran diibaratkan, ayyak kula lahman ahihi maita. Jadi diibaratkan orang yang suka membuka aib saudaranya itu, seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi saudaranya sudah jadi bangkai, dimakan. Apa mungkin kita suka? Ayyuhibu ayyak kula lahman ahihi maitan. Apakah engkau suka memakan daging bangkai, daging saudaramu yang sudah mencari? Maka tentunya fakarih tumuh. Tentu kamu akan tidak suka. Jadi betapa jijiknya kalau melihat ayat itu untuk membuka aib pada orang lain. Aib teman kita. Termasuk juga aib diri kita sendiri. Jadi sebaiknya kalau kita punya kekurangan, karena manusia tidak ada manusia yang sempurna 100% kecuali Rasulullah. Pasti ada kesalahan, pasti ada dosa. Laitu tidaklah kita sembunyikan saja dosa kita. Tidak usah kita umbar. Tidak usah kita ceritakan kemana-mana. Cukup cerita kepada Allah. Bagaimana cerita kepada Allah? Ya kita istighfar. Ya Allah saya khilaf. Astagfirullah. Terus kita menyesali dosa-dosa itu. Sehingga Allah pun nanti akan mengampuni dosa-dosa kita itu ketika kita betul-betul menyesali, mohon maaf. Astana taubat dengan taubatan nasuhah. Begitu ya. Kira-kira. Jadi jangan sampai kita, sekali lagi jangan sampai kita membuka aib baik diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.